Kelapa muda biasanya dinikmati dengan meneguk airnya untuk melepas dahaga. Namun, buah kelapa dijual Novan berbeda dari yang lain. Berdagang di jalan Insinyur Haju Juanda Stadion Pahoman, Sobat D.N. bisa menikmati buah kelapa dengan bentuk jeli. Awalnya, Novan hanya perjualan jambu kristal, karena kurang menguntungkan dirinya beralih ke degan jeli. Dijelaskannya, degan jeli terbuat dari air buah kelapa asli yang diproses dengan rumput laut dan bahan lainnya. Kemudian dimasak hingga 7 jam. Air kelapa yang telah mendidih langsung ditiriskan dan dituang kembali ke dalam buah kelapa. Agar tidak tumpah, buah kelapa pun dibungkus plastik wiping dan dimasukkan ke dalam mesin pendingin hingga siap untuk dinikmati. Awal mulanya saya ini dagangnya jambu kristal. Udah berjalan satu tahun, di tahun 2021 saat pandemi akhirnya ada yang menawarkan untuk menjual barang produknya, dgan jeli. Akhirnya sampai sekarang berjalan. Kalau bahannya dari air dgan aslinya, diproses dengan bahan-bahan seperti rumput laut, nanti dimasak, lalu diolah jadi dgan jeli. Diproses kurang lebih sekitar 7 jam. Untuk harga yang ditawarkan tergantung dengan ukuran dgan jeli tersebut. Mulai dari harga Rp 18.000 hingga Rp 23.000 per buahnya. Jika ingin menambahkan topping, konsumen hanya perlu mengeluarkan biaya Rp 10.000. Novan buka dari pukul 8 pagi hingga dagangannya habis. Dalam sehari, dirinya mampu menghabiskan 30-75 buah dgan jeli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.